Pemirsa media SBN, media seputar Banten News, dari kantor Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Rabu, 27 Desember 2023, Kecamatan Ciomas mengadakan acara pisah sambut Kepala Desa Sukadana dan Panyangan Jaya. Karena Kepala Desa di kedua desa tersebut sudah memasuki masa purna bakti 6 tahun. Kepala Desa Sukadana Haji Muheli dan Kepala Desa Panyangan Jaya Sufiani. Camat Ciomas Haji Ugun Gumilang, SPS TMSI, melantik pejabat pelaksana tugas PLT untuk menjabat kekosongan Kepala Desa keduanya. Lantik acara prosesi pelantikan kejabat Kepala Desa Sukadana dan juga Desa Panyangan Jaya. Kepala Desa Sukadana dan Panyangan Jaya. Kejabat Kepala Desa Kepala Desarive Murray Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Mengangkat Penjabat Kepala Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Yaitu nama UU Saipudin SP NIP 19760402 2010-01-1012 Keputusan Caman Ciomas Kabupaten Serang Nomor 141.1-056-CMT-CMT-CMT-CMT-CMT-CMT-2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Panyaungan Jaya, Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Pengangkat Penjabat Kepala Desa Panyaungan Jaya, Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Yaitu nama Iin Muhinudin SP NIP 1981-0313 2010-01-1013 Bismillahirrahmanirrahim Saudara Penjabat Kepala Desa Sebelum memangku jabatan Penjabat Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Peraksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dengan ini disaksikan oleh kedua orang saksi Serta didampingi oleh rohaniawan Lebih dahulu, Saudara harus mengucapkan sumpah janji Apakah Saudara bersedia diambil sumpah janji? Tolong suaranya agak keras Apakah Saudara bersedia diambil sumpah janji? Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan Menurut agama yang Saudara anu yaitu agama Namun sebelum itu perlu saya ingatkan Bahwa sumpah yang akan di ucapkan ini Mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Serta harus yakin apa yang ucapkan dan apa pula yang tersumpahkan dalam hati Akan Saudara bertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Kini ikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan Demi Allah Saya tersumpah Bahwa saya Akan memenuhi kewajiban saya Selaku penjabat kepala desa Dengan sebaik-baiknya Sejujur-jujurnya Dan seadil-adilnya Bahwa saya akan selalu taat Dalam mengamalkan Dan mempertahankan Pancasila Sebagai dasar negara Dan bahwa saya Akan menegakkan kehidupan demokrasi Dan undang-undang dasar 1945 Sebagai konstitusi negara Serta Segala peraturan perundang-undangan Yang berlaku bagi desa Yang berlaku bagi desa Daerah Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan negara kesatuan Republik Indonesia Dan juga bagi desa Yang berlaku bagi desa Yang berlaku bagi desa Terima kasih. 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 Terima kasih.